Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Musibah longsor tersebut membuat ratusan warga mengungsi di tiga titik tempat pengungsian, salah satunya posko pengungsian di kantor desa Karang Nunggal, Kecamatan Cibeber. Bencana longsor tersebut menjadi perhatian beberapa pihak, diantaranya organisasi sosial seperti Tagana, Retana, TKSK, dan PKH yang dipelopori oleh Karang Taruna Kabupaten Cianjur. Untuk meringankan dan membantu para korban bencana longsor Karang Taruna dan organisasi lainnya, memberikan bantuan berupa beras, mie instan, susu, serta sembako lainnya. Bantuan ini pun tak luput serta melibatkan beberapa pelaku usaha, diantaranya CV Keramat dan BDS 318 Kabupaten Cianjur. Dengan secara simbolis, bantuan tersebut diterima oleh para tokoh masyarakat. Saya berterima kasih kepada Karang Taruna Cianjur ini yang telah membantu kemeringankan dengan adanya bencana ini. Mudah-mudahan ke depannya ada lagi bantuan dari banyak lain, supaya selain daripada ini, dengan datangnya ini juga, saya sudah berterima kasih banget dengan adanya kekompakannya Karang Taruna ini. Terus sejauh ini apa ya? Kekurangan apa sih di korban para bencana longsor? Yang di sini Pak yang paling ini, yang paling banyak, masker kemarin nggak ada Pak. Terus di, apa namanya? Limut sama, apa apa? Mambut, sepatu-mambut Pak, nggak ada itu. Jadi kita susah untuk menjangkau lokasi-lokasi itu Pak. Tak hanya bantuan berupa sembako, di tengah merebaknya isu virus corona atau COVID-19 yang semakin meluas di beberapa wilayah Indonesia, Karang Taruna dan organisasi lainnya secara serempak mengadakan penyemprotan ke setiap sudut ruangan di tempat poskop pengusian. Menurut Ketua Karang Taruna Kabupaten Cianjur, Mudrikah, bantuan tersebut merupakan kepedulian terhadap para korban bencana longsor dan pihaknya pun merasa berkewajiban karena organisasi Karang Taruna merupakan pilar sosial bagi masyarakat. Kita dari Karang Taruna Kabupaten Cianjur, yang terpenting selain selatu rohim, kita sangat berhenti kepada siapapun, terutama yang terkena musibah longsor yang pada hari ini ada di wilayah di Jepang Taruna, sepatnya di Desa Karanggal. Insya Allah kita tidak hanya sebatas sembako yang akan kita berikan, Insya Allah termasuk juga dari beberapa kegiatan UMKN dan UKS kita, Usaha Kesejahteraan Sosial yang diberikan Karang Taruna Kabupaten Cianjur. Dari sebagian yang kita dapatkan itu kita sedangkan oleh CSR. Salah satunya Insya Allah kedepan pun juga dari sisi ini Pak Ciamat kita bantu untuk hal kaitan rutilahunya juga Insya Allah kita bantu. Yang terpenting kita dari Karang Taruna Kabupaten Cianjur memohon kepada semua yang terkena musibah longsor, selalu semangat, jangan mematah hati, jangan mematah harang, kami ada dan kami intah Allah selalu hati. Alhamdulillah, saya sendiri sebagai Ketua Kabupaten Asosiasi Badan Berkursanata Desa Nisional sangat berapresiasi dan apresiasi sendiri sama sekadinya sudah dua kali mengirimkan bantuan, apalagi sekarang ditambah dengan apresiasi dari Kabupaten Asosiasi Badan Berkursanata Desa Nisional. Mudah-mudahan LSM yang lainnya atau organisasi yang lainnya yang ada di Cianjur segera mengikuti langkah kita, bentuk keperluan dari kita, sembako, pakaian, pakaian banyak panggeng, selimut, pakaian bayi, dan lain-lain banyak banyak. Selain itu, tak hanya bantuan sembako, organisasi yang tergabung dalam ABPENDAS atau Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional pun memberikan beberapa bantuannya berupa pakaian anak maupun untuk dewasa karena menurutnya para korban longsor banyak kehilangan pakaian yang tertimbun beserta rumahnya. Sementara itu, sebelumnya bencana alam longsor ini terjadi bersamaan dengan tingginya intensitas hujan di daerah tersebut sejak siang hingga minggu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akibat peristiwa ini diantaranya sebanyak 20 rumah warga rusak berat serta 67 rumah rusak lingan. Terima kasih telah menonton!